selamat menikmati kali ini saya akan share cara penggunaan roundup tulisannya roundup namun saya biasa bilang ini roundup ini obat racun rumput yang biasa saya gunakan karena apa keunggulan roundup ini pertama dia bisa memang membunuh rumput sampai ke akar-akar jadi rumput itu bukan hanya kering biasanya kan ada racun-racun rumput yang hanya kering daunnya aja ya habis itu akan tumbuh tunas baru dan subur lagi rumputnya namun roundup ini akan membunuh rumput sampai ke akar-akarnya nah di roundup ini sendiri mempunyai bahan aktif yang bernama glisofat glisofat di roundup ini sangat tinggi kawan-kawan sangat tinggi sekali dibanding racun rumput lainnya oke selanjutnya untuk takaran ya kawan-kawan ya saya membagi dua 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 macam ya dua macam dua takaran ya untuk penggunaan roundup ini jikalau seandainya musim hujan saya biasanya menggunakan agak banyak ya agak banyak dosisnya saya sekitaran 75 cc 75 cc itu ini kan ada takarnya ya itu paling penuh ini penuh ini 50 cc tambah lagi sedikit sampai sini 25 cc jadi 75 cc jadi untuk penggunaan roundup ini di musim hujan saya biasanya menggunakannya 75 cc beda lagi kalau musim kemarau ya kawan-kawan musim kemarau dengan intensitas matahari yang full ya sehari itu kita tidak perlu terlalu banyak menggunakan roundup ini jadi kita cukup 50 cc aja 50 cc berarti cukup satu tutup ini oke 50 cc untuk 15 liter ya kawan-kawan nah seperti itu untuk efektivitas ya efektivitas penggunaan racun ini jadi kita tidak terlalu boros penggunaannya kita sesuaikan tergantung musim musim apa musim hujan musim kemarau beda-beda gitu oke itu sesuai pengalaman saya yang sudah saya lakukan kawan-kawan untuk harga roundup ini sendiri kalau gak salah kemarin 80 ribuan ya kawan-kawan di sekitar 80 ribuan ini racun rumput yang sangat rekomendasi sekali bagi kawan-kawan yang ingin membunuh rumput di ladang maupun di pekarangan rumah terbukti ampuh untuk membunuh rumput-rumput yang bandel ya seperti ilalang dan lain-lain oke mungkin segitu aja review racun roundup oke mungkin segitu aja yang bisa saya bagi kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa like kalau kawan-kawan suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe dukung terus kami berkarya di dunia pertanian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh